Ada banyak riwayat-riwayat yang dipesankan dari Nabi SAW tentang orang-orang yang merugi itu di bulan suci Ramadan ini. Orang yang paling merugi dan paling tinggi tingkatan kerugiannya adalah ketika Ramadan meninggalkan dia dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah SWT. Nah, sungguh inilah orang yang paling tinggi kerugiannya. Padahal Ramadan dikatakan Ramadan karena Allah, karena panas, membakar dosa-dosa. Juga diriwayatkan bahwa ada banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari balik puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mengindahkan hikmah-hikmah di balik apa maksud daripada menahan lapar dan haus itu. ada banyak orang yang melaksanakan tarawih dan sholat tahajjud tapi tidak dapat apa-apa dari keduanya kecuali lenah kecuali lelah dan berpenat-penat tidak dapat apa-apa dari tarawih dan qiyamul laylnya kecuali lelah dan begadang Kenapa? Karena tidak mengerti kenapa harus melakukan itu. Apa maksud Allah di balik ini semua? rubbaqari'il quran wal quranu yal'anuh ada banyak orang yang membaca quran tetapi saat dia membaca si pembacanya dilaknat oleh al quran itu sendiri karena dia tidak mengerti dan tidak mengambil manfaat dari balik bacaannya itu. Satu hari Abdullah ibn Umar diajak berhanci bersama bagi kindah Rasulullah s.a.w. betapa bangganya ibn Umar karena melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan perjalanan haji lalu dia berseloroh ayah betapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan haji Umar kemudian menyelap perkataannya ya bunai ar-rak bukasir wal hajju qalil yang melakukan perjalanan memang banyak tapi yang menjadi haji cuma sedikit kenapa ini bisa terjadi karena lupa hikmah dibalik ini semua tujuan-tujuan besar dibalik ini semua sehingga tidak mendapatkan kecuali lelah dan begadang tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan haus bahkan membaca Quran pun dilaknat oleh al-Quran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati